Jih Bapak dan Ibu Pengampu Mata Kuliah Desain Studio Terpadu serta mahasiswa peserta Desain Studio Terpadu Alhamdulillah wa syukurillah La hula wala quata illa bila Asyadu ala ilaha illa Allah wa syadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala sadina Muhammad wa ala alihi wa salli ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbahagia sekali pada siang hari ini kita akan lanjutkan kuliah umum di Mata Kuliah Desain Studio Terpadu yang hari ini insya Allah kita akan mendengarkan satu tahap yang cukup penting dari proses perancangan dan the living unit dalam skala low rise design gitu setelah kita pada hari pertama kuliah umum mendengarkan bagaimana living unit sudah bergerak ke dalam bentuk-bentuk yang sangat berkembang kemudian kita juga dengarkan bagaimana konteks tapak dan lingkungan itu menjadi hal yang penting untuk kita pertimbangkan mengingat perubahan-perubahan kawasan yang berkembang dewasa ini kemudian setelah itu kita mendengarkan bagaimana cara kita memformulasikan permasalahan dan gagasan-gagasan dasarnya kemudian asingkron dari Pak Andoyo sudah memberikan kita banyak alternatif-alternatif model-model pembangunan dengan mengolah material dan bagaimana asingkron dari Pak Andoyo sudah memberikan kita inspirasi mengolah model-model pembangunan dengan memanfaatkan material yang menjadi sumber daya pokok di lingkungan tropis seperti itu jadi alternatifnya banyak sekali dan mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita terhadap bagaimana merancang secara secara khas kuat gitu menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di suatu lingkungan dengan berbagai kebutuhannya nah hari ini kita akan mulai bagaimana mengintegrasikan proses-proses itu ke dalam suatu pemikiran yang utuh teman-teman jadi setelah kita tahu permasalahannya mungkin di kelas sudah didiskusikan ada konflik-konflik gitu antara bangunan organisasi ruang tapi juga ada end user atau kebutuhan-kebutuhan sharing space yang cukup rumit gitu nah kemudian asinkron dari Pak Galeh memberi kita kesempatan membuat satu alternatif organisasi ruang dua dimensi atau tiga dimensi tertentu kita sudah mendapatkan gambaran awal nih ya bagaimana skematik awal rancangan gitu nah pertimbangan yang lebih utuh sekarang diperlukan untuk membuat ruangan itu adalah suatu sistem yang terpadu di dalamnya nanti akan ada baik itu struktur infrastruktur kemudian ada organisasi ruang pengalaman menyelesaikan suatu karakter ruang yang mungkin unik untuk memecahkan masalah dan seterusnya dan seterusnya nah mudah-mudahan hari ini Pak Arief saya lihat tadi di sekilas PDF-nya sudah sangat komprehensif melihat secara utuh bagaimana the living unit ini akan pelan-pelan kita pertimbangkan dan akan menyelesaikan ke hal-hal yang lebih sistemik selasa depan Pak Supri insya Allah akan membantu kita untuk menyelesaikan lebih teknis lagi dari aspek basic struktur dan infrastrukturnya nah mudah-mudahan berbagai materi-materi awal ini akan membuat tahap yang penting menjadi suatu gambar skematik yang lengkap di tahap UTS nah setelah itu setelah UTS kita akan mendetilkannya ke dalam gambar-gambar atau rancangan pengembangan development design yang lebih teknis lagi demikian mungkin pengantar dari saya untuk mereview perjalanan kita karena seminggu tidak ketemu gitu rasanya sudah cukup panjang gitu saya persilahkan Pak Arief untuk segera memaparkan materi dari integrated design in architecture sebagai materi yang akan diperlukan untuk mahasiswa DST ini waktu dan tempat dipersilahkan Pak Arief terima kasih Pak Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah saya bisa sekiranya saya coba bagian model virtual mikrofon apakah terlihat teman-teman mahasiswa bisa mendengarkan dan melihat dengan jelas presentasi Pak Arief teman-teman Mas Rizky Bisa Pak Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini kita mendapat tugas saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang integrated design in architecture ada beberapa yang mungkin saya akan sampaikan mungkin yang pertama what artinya apa sih itu integrated design menurut kategori atau menurut definisinya siapa kemudian yang kedua adalah how bagaimana mendapatkan integrasi itu karena kita tidak cukup hanya dengan mengenal definisi mesinnya tapi bagaimana untuk mencapai kesana langkah-langkahnya seperti apa kemudian saya akan menyampaikan beberapa eksempel contoh contoh-contohnya ada contoh yang berhubungan dengan rumah tinggal ada contoh-contoh yang lebih luas dari itu dan yang untuk rumah tinggal saya akan coba sampaikan juga contoh-contoh yang ada di kelas saya bagaimana tools ini dipakai dan tools ini bisa mungkin membantu nanti mungkin kalau ada yang menyampaikan testimoninya juga boleh tapi tiga hal ini yang penting untuk saya sampaikan baik yang pertama tentang apa itu integrated design kita perlu cari definisi definisi yang kita pakai itu punya siapa salah satu yang ini kemudian dipakai ini kemarin saya dapat bukunya dari Burini ini kalau nggak salah ya adalah buku Integrated Building dari Leon Ratu dari Burini Pak ya dari Burini terima kasih Burini buku ini cukup tebal ada 400an halaman ada 400an halaman tapi dalam 400 halaman itu sebenarnya isinya lebih banyak definisi dan contoh apa yang di definisikan ini misalnya Integrated Building itu yang penting adalah kalau ada dua komponen atau beberapa komponen mengambil satu tempat namanya juga mengambil satu tempat itu mesti ada kemungkinan konflik yang jelas konflik space ya dua elemen dalam satu tempat, satu ruang itu pasti ada konflik konfliknya itu bisa fisik, bisa macam-macam ya bisa termasuk estetisnya dan sebenarnya itu harus di-resolve bagaimana caranya itu bisa saling mendukung dari dua komponen atau lebih namanya juga integrasi nah, kalau menurut buku tersebut maka definisinya adalah ada tiga sebenarnya jadi physical integration itu fokusnya kepada shared space jadi dua elemen atau lebih itu berkumpul di satu tempat yang kemudian itu akan saling berbagi atau saling merebut ruang kalau definisinya tidak berfungsi itu berarti integrasinya tidak terjadi dengan vertus kemudian yang kedua adalah visual integration mungkin satu masih mengambil satu tempat yang sama tapi yang menjadi fokus sebenarnya adalah image image, tampilan image yang kemudian terintegrasi kemudian yang ketiga adalah performance integration yaitu berbagi fungsi artinya dua-dua fungsi itu harus bisa berjalan bersama-sama nah, setelah kita baca buku yang cukup tebal itu nanti Anda akan mengenal sebenarnya beberapa sistem yang bisa diintegrasikan misalnya building and flow bagaimana ruang luar dan ruang dalam itu mungkin disatukan atau dipisahkan kemudian alaman-alaman service AC, APAC, kemudian electrical, plumbing vertical transport, life safety system adalah komponen-komponen yang bentuknya adalah service untuk bisa diintegrasikan kemudian structure itu juga kemudian interior sudah pasti disitu di dalamnya bagaimana satu space yang digunakan bersama menempat digunakan bersama beberapa elemen itu harus bisa menyatu termasuk lightingnya, finishingnya, akustiknya dan sebagainya kemudian side nah, di dalam masing-masing sistem itu ada juga contradiction ada juga berbagi tempat ada juga bersaing fungsi ada juga saling bisa saling mengisi butuh sinergi atau harus berkompetisi tapi ada mungkin juga building and flow ketemu dengan sistem service nah, di dalam buku itu sebenarnya cukup banyak contoh jadi, dalam buku itu didefinisikan tentang ide tentang integrasi itu apa kemudian tapi kalau kita baca itu mungkin ada beberapa yang kita kita saring nggak ketemu di buku ini karena apa? yang mereka sampaikan adalah requirement-nya requirement-nya pokoknya kalau integrasi harus begini visually integrated physically integrated misalnya bagaimana mencapai itu? nggak dijelaskan cukup banyak contoh-contohnya lebih dari 300 dalaman contohnya tapi kalau disari bagaimana mendapatkan itu nggak ada jawabannya tapi yang pertama ya inilah contohnya integrasi bagaimana menuju dari konflik menjadi integrasi itu tidak ada di sana dan itu mungkin bagi bagi seseorang yang mencari belajar mencari cara mungkin terinspirasi tapi tidak mendapatkan cara sistematis nah ini artinya ini bagus untuk sebuah definisi understanding what itu bagus tapi how itu adalah satu hal yang sangat kritis how to get the idea for integrating components nah disini sebenarnya tuntutan lain adalah misalnya kita butuh creativity tools banyak yang minta pokoknya kalian harus kreatif anda harus kreatif desainnya harus kreatif tapi kalau ditanya balik creativity tools-nya apa yang bisa saya pakai seringkali nggak mendapatkan jawaban di buku itu nah inilah yang sebenarnya tantangan yang kita sebagai apa pengajar gitu ya dosen atau mentor itu harus menyediakan creativity tools agar punya pilihan bisa pilih yang terbaik atau yang paling sesuai dengan kebutuhan nah disini kalau kita mengintip creativity tools ini contohnya di dalam website main tools-nya itu semua isinya tentang tool fits ada leadership skill ada team management ada strategic tool ada problem solving yang kreatif itu mana ada 29 jadi kalau kita lihat ada 29 kreatif itu nah mana yang kita kenal mana yang pernah kita pakai itu menjadi pertanyaan jangan-jangan belum pernah dipakai kalau belum pernah dipakai bagaimana kita selama ini meng-generate meng-generate design meng-generate kreatif itu apakah itu melalui coba-coba begitu ya salah bagus kalau biasanya setuju alhamdulillah biasanya gak setuju dan barangkali gak pernah bisa diselaskan kenapa hasilnya seperti itu nah itu prosesnya menjadi sangat lama sangat tedius sangat melelahkan karena kita sendiri kadang-kadang yang mengandalkan ya inspirasi dari atas gitu ya atau melihat contoh tapi menempatkan contoh itu dalam sebuah konteks belum tentu itu bisa dilakukan dengan cukup baik nah disinilah kemudian kita harus mencari 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 apa yang bisa dipakai nah ada satu tantangan lagi bahwa tools itu harus bisa menjawab ini integration in architecture design karena mungkin kreatif itu tapi bukan untuk itu tapi untuk seni kan gak bisa dipakai apa seni-seni peran seni mungkin bisa jadi gak bisa dipakai nah artinya pertanyaannya mana nih kreatif itu yang kemudian bisa kita pakai untuk tadi menyelesaikan mungkin kontradiksi mungkin konflik mungkin perebutan space mungkin mengintegrasikan dua hal yang berbeda dan seterusnya nah disinilah sebenarnya kita butuh framework atau method atau tools agar kita bisa sistematis menuju kepada solusi yang kita inginkan nah kalau kita mencari framework method tools mana pilihannya ya kita lihat lagi buku yang ada flow rate menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kita bicara architectural design itu ada kemungkinan kita referensinya adalah atau framework yang kita pakai adalah patterns jadi mengendalakan patterns untuk menyelesaikan persoalan design kemudian yang kedua adalah forces gaya-gaya nah contradiction sebenarnya ada di dua ini ada di nomor dua forces karena yang satu pengen horizontal tapi sisi lain pengen vertikal yang satu pengen panas tapi juga pengen dingin atau ada satu hal ini akan berakibat baik pada satu hal tapi akan berakibat buruk pada hal yang ada di situ ada forces anda harus mencari solusi untuk adanya forces pertentangan kepentingan pertentangan tujuan dan seterusnya kemudian yang ketiga adalah konsep arsitek banyak pakai ini konsep entah konsepnya dari mana kemudian diselesaikan dan seterusnya yang itu mungkin bisa menyelesaikan konflik atau menganggap konflik itu tidak ada artinya kita kembali ada tidak tools yang bisa menyelesaikan satu persatu atau menyelesaikan tiga hal sekaligus jadi beberapa hal ini menjadi dasar kita untuk memilih mana yang bisa dipakai kita lihat ada tiga hal tadi yang pertama adalah pattern-based framework kemudian yang kita adalah forces framework karena di dalamnya ada negotiation of complex forces kemudian konsep base framework tiga hal ini kadang-kadang diambil sebagai satu framework yang terpisah atau diintegrasikan dan seringkali sebenarnya secara umum ini adalah juga tiga-tiganya harus diselesaikan kita lihat kita lihat misalnya apa yang mungkin ada dalam bukunya Pluride ada satu specific page di halaman halaman 70-an itu adalah dia mengemukakan satu tools yang dihasilkan oleh Genry Arsuler Teoria Resenia Isoprenative Sadak atau Teoria of Inventive Problem Solving dimana di dalamnya adalah satu tools untuk bisa menyelekan kontradiksi ini sebenarnya yang saya akan lihat apa tools ini termasuk tool yang terdaftar dalam main tools tadi kalau ini memang bagus dikenali di dunia arsitektur seperti disebut oleh Pluride juga dikenali juga di dalam creativity tools yang lain artinya bisa dibandingkan kalau kita lihat di sini ternyata ada jadi salah satu dari creativity tools yang ada di sana itu adalah masuk dan di sana disebutkan Tris itu adalah satu yang powerful karena dia bisa menghasilkan problem solving secara kreatif jadi saya secara spesifik akan membahas ini kalau misalnya teman-teman yang lain ingin melihat selain yang ini masih ada 28 yang lain bisa di eksplor cuma saya ingin fokus di sini karena terutama adalah tidak hanya kreatif tapi kreatif problem solving karena kita berhadapan dengan problem ketika living living space yang kita gunakan itu mungkin ketemu dengan sesuatu yang berbenturan berbagi tempat apalagi kita bicara co-hosing misalnya karena co-hosing berarti sharing macam-macam dengan tetangga dan sebagainya dan ini mungkin satu tools yang baik tapi kita lihat apakah ini benar-benar bisa dipakai jadi menuju ke sana tentunya atau mengarah ke sana kita akan bicara tentang inovasi yang satu menjadi catatan adalah inovasi adalah hasil dari solusi problem yang sifatnya inventive jadi inventive problem bukan hanya sekedar problem bukannya sekedar invention tapi inventive problem jadi inventive problem kenapa disebut inventive problem karena problemnya ini itu ada kontradiksi di dalam solusinya dan solusi yang dihasilkan pada akhirnya adalah harus lebih baik lebih cepat misalnya lebih murah dan semua hal yang lebih ini adalah satu syarat jadi yang pertama innovation muncul ketika problem itu sifatnya kontradiktif ini diselesaikan tapi ada masalah lain dan masalah lainnya harus kita selesaikan sampai masalahnya itu selesai siapa yang menghasilkan ini ini saya boleh memperkenalkan sedikit karena innovation method itu harus sifatnya systematic tidak bisa kita hanya mencoba mengulang-ulang mencoba mengulang-ulang sampai akhirnya syukur kalau dosennya atau kliennya setuju kalau tidak berarti belum selesai metode ini adalah metode yang diakui oleh industri ini hasilnya dari Rusia beliau meninggal tahun 85 di sebelah kiri ada catatan seberapa banyak industri yang sudah menggunakan ini termasuk juga misalnya kalau di Korea Selatan itu kalau ada orang yang bekerja di LG atau di industri belum memiliki sertifikasi TRIS maka tidak boleh bekerja di industri tersebut minimum lolos jurnal level satu kenapa ini sangat penting karena ini sangat powerful dan kita sudah lihat bagaimana Korea Selatan yang tahun 70 itu tertinggal dari kita itu luar biasa jumlah paten yang dihasilkan itu menanjak sangat cepat kemudian industrinya mengalahkan Sepang dan negara-negara lain jadi ada satu bukti bahwa ini bisa dipakai cuma masalahnya kita bisa pakai nggak ada dan dari mana sumbernya yang kedua kita bicara pattern kenapa saya bicara pattern karena ternyata yang dihasilkan itu yang dihasilkan itu adalah sumbernya dari pola dari pattern 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 dari patent jadi patent dokumen patent sebenarnya si Aksuler itu adalah seorang patent engineer patent engineer yang artinya artinya kerjaannya itu tiap hari melihat patent melihat dokumen patent mencek kebetulan kalau di Rusia itu patent itu bukan 20 halangan cuma satu lembar dan di dalamnya selalu menyebut ada kontradiksi kemudian kontradiksi itu sifatnya inventif jadi kalau diselesaikan menghasilkan patent baru dan kalau patent itu belum pernah dibawa oleh orang lain maka kemudian bisa didaftarkan nah tiap hari kerjanya hanya semacam itu bukan hanya sebenarnya karena kebetulan dia dari 200 ribu dokumen itu dia pelajari semua kemudian dipilih kemudian menghasilkan 40 ribu 40 ribu solusi yang sama maksudnya yang sama yang 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 mirip-mirip dijadikan satu kemudian dipelajari lagi ternyata setelah di summary itu hanya ada 40 inventive prinsipal untuk melakukan problem solving menghilangkan kontradiksi dan sekarang itu itu diteruskan kajiannya meskipun beliau sudah meninggal sehingga sekarang ada 2,8 juta patent 2,8 juta dan sekarang mungkin sudah ada 3 juta patent yang dipelajari polanya dan ternyata tetap pada angka 40 jadi tidak nambah juga kalaupun dicari-cari akhirnya ketemu dengan salah satu inventive prinsip yang sudah ada dan ini kemudian bisa diulang bisa diulang bisa diterapkan bisa diterapkan tidak hanya dalam industri asalnya jadi industri asalnya kan mechanical engineering itu bisa diterapkan di teknologi-teknologi yang lain atau bidang ilmu yang lain seperti apa inventive prinsipnya itu ada 40 saya mungkin nanti coba jelaskan mungkin tidak semuanya ada segmentation ada taking out ada local quality ada asimetri ada merging universality banyak sekali ada 40 40 ini tapi ini apa summary dari 200 ribu atau sekarang 3 juta patent itu kalau dicari-cari bagaimana solusi kontradiksinya yang tidak jauh-jauh dari 40 ini ini yang kemudian menjadi cukup powerful untuk bisa diterapkan ketika kita berhadapan pada kontradiksi kalau ada yang ingin tahu seperti apa sih sebenarnya penjelasan dari masing-masing bisa masuk ke website tris40.com atau website yang lain website yang lain yang mungkin terkait juga dengan tris jadi ada penjelasan segmentation itu apa local quality itu apa taking out itu apa contohnya seperti apa seperti ini kalau kita klik ini nanti ada penjelasan local quality adalah perubahan untuk secara spesifik menyelesaikan satu persoalan pada bagian terbentuk dari jadi tidak seluruhnya saya nanti akan menjelaskan juga contoh-contoh nah ada statement bahwa ini transfer penjelasan asalnya dari teknik ke mesin asalnya dari teknik ke mesin menjadi pertanyaan apakah bisa diterapkan kepada other field of science apakah bisa diletakkan di level macro karena aslinya di sini levelnya sangat mikro apalagi itu misalnya untuk city planning urban planning ini kita lihat saya akan coba jelaskan secara cepat contoh-contohnya prinsip segmentation di arsitektur mengenal namanya zona itu bagian dari segmentation atau kalau Anda lihat ini misalnya perabotnya IKEA itu bisa dilepas-lepas atau di atas ini yang rumah apa namanya rumah rumah knockdown itu adalah prinsip dari segmentation artinya oh bisa berarti bisa arsitektur bisa menerapkan dan mungkin masih ada yang lain misalnya taking out taking out mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dalam ruangan sementara dia sebenarnya butuh di dalam ruangan karena dia bagian dari komunitas bagian dari society yang tidak bisa misalnya gini ada kriminal nggak bisa dia dibunuh tapi kalau tidak kalau selesai di kota dilepas dia akan mengganggu kalau gitu buatkan penjara misalnya disini penjaranya ada di di Alcatraz jadi di taking out dari San Francisco taruh di Alcatraz itulah taking out seperti juga contoh yang di atas adalah genset genset harus ada dekat dalam ruangan atau dalam ruangan atau dekat dalam ruangan karena kita butuh listriknya tapi dia bising taruhlah di luar taking out jadi ini prinsip yang sederhana yang sebenarnya kita tahu itu bisa diterapkan ada juga local quality ini contoh yang disini adalah misalnya kita nggak perlu membangun seluruh burun sahara tapi cukup di bagian uasanya saja nggak perlu burun dibangun semuanya local quality jadi bagian terpenting saja yang didesain dengan sangat bergurus contoh yang sebelah kiri contoh yang sebelah kiri adalah contoh dari ini studio studio TV jadi kalau Anda pernah pernah di studio sana saya juga pernah ada di situ sama Didi Korbusi acara hitam putih meja kursinya bagus yang sofanya bagus tapi kalau kita lihat belakang itu jelek sekali banyak sampah segala macam tapi kelihatannya bagus jadi local quality bukan keseluruhan dibuat bagus hanya bagian tertentu saja yang penting untuk dibelakang dibuat bagus ini adalah contoh lain bahwa kita bisa menerapkan prinsip local quality di bidang arsitektur asimetri sudah sangat dikenal kemudian merging urban dan rural dari satu kawasan ini adalah merging universality suatu alat permainan yang bisa dipakai oleh orang tua dan oleh anak-anak itu artinya adalah universality itu adalah contoh universality di ruang publik kemudian nesterdoll nesterdoll itu kayak boneka rusia boneka rusia jadi di dalam boneka masih ada boneka Anda mungkin mengenal tenda yang semacam ini yang di dalam tenda ada tenda ini adalah salah satu prinsip yang bisa diterapkan di arsitektur tentunya karena Anda bisa membuat nesterdoll untuk atap misalnya atau lantai atau apapun bisa kemudian anti-waste ini mungkin agak utopian tapi faktanya sebenarnya bisa kita membuat kota yang terapung itulah anti-waste kemudian preliminary anti-action adalah contohnya kalau kita misalnya sebelah kanan gambarnya ada tsunami adalah anti-action artinya sesuatu yang kita tidak suka kemudian kita antisipasi ini disebut sebagai preliminary anti-action karena kita tahu suatu saat akan ada tsunami kita buat bangunan untuk menghindari dari tsunami itu artinya preliminary anti-action dan itu berbeda dengan preliminary action kalau preliminary action adalah sesuatu yang kita harapkan ada saat ini belum ada tapi suatu saat akan ada dan kita kita suka kita ingin contohnya kita membuat zonasi zon perkotaan yang kita siapkan agar kalau nanti penduduknya bertambah banyak kita sudah siapkan ini preliminary action action untuk sesuatu yang kita harapkan agak bedanya dengan pertama action yang terkait dengan mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan di foreign question ini agak mirip tapi ini biasanya menerapkan benda-benda yang agak soft namanya juga question bantal untuk bisa menahan hantaman misalnya ombak atau tsunami sehingga tidak sampai kepada pantai ini adalah different question kemudian contoh yang lain equipotensiality jadi menggunakan seperti jungkat-jungkit atau dan menggunakan elemen air untuk mengangkat dan menurunkan kapal untuk menyebrang dari Atlantic Ocean ke Pacific Ocean naik gunung ini menggunakan prinsip equality kalau dokter warren itu adalah membalik biasanya kalau lari kita yang bergerak jalannya diam tapi kalau ini adalah kita diam jalannya yang bergerak misalnya kayak treadmill atau ini kanonya diam tapi sungainya yang berjalan melawan arus jadi other way run atau yang biasanya diam menjadi bergerak atau yang bergerak menjadi diam inilah contoh other way run kemudian kurvator cukup jelas arsektor sering menggunakan kurvator kemudian dynamic bisa dibuka suatu saat bisa ditutup kadang-kadang bisa panjang kadang-kadang bisa pendek kadang-kadang bisa terbuka kadang-kadang bisa tertutup dan seterusnya inilah dynamic kemudian partial or excessive action ini contohnya adalah kita nggak tahu virus ada di mana karena kita nggak tahu semprot aja semuanya ruangan setiap ada kasus di FTSP kalau ada yang sakit covid dia tahu kemarin dari kampus maka dalam berapa hari kampus ditutup semprot semuanya karena kita nggak tahu virusnya ada nempel di mana ini adalah excessive action kemudian other dimension not the dimension ini dari lantai satu nggak cukup naikkan lantai dua kemudian mechanical vibration ini contohnya adalah di jalan biar Anda nggak ngantuk untuk terapkan mechanical vibration menjelang gate misalnya atau setiap berapa kilo ada mechanical vibration untuk membangunkan kemudian periodic action adalah action yang dilakukan secara periodic misalnya membuka gate saluran air itu tidak setiap saat dibuka tapi ditutup kemudian waktu-waktu tentu dibuka kenapa dibuka karena itu untuk menggelontor menggelontor sampah sehingga sampah bisa hanyut misalnya ini adalah contoh periodic action kemudian continuity visual action sekarang kalau jalan tol di beberapa kota di beberapa negara itu sudah tidak lagi berhenti karena berjalan itu adalah useful berjalan itu useful sehingga nggak perlu berhenti sehingga jalan tol itu nggak perlu pakai gate tapi cukup ada gate yang di atas lewat begitu saja tidak usah berhenti karena ini prinsip continuity visual action kemudian skipping skipping karena seperti anda main skipping tapi dalam ini diterapkan misalnya untuk jadi sesuatu yang dilakukan intens mungkin tidak begitu besar tenaganya tapi dilakukan terus-menerus berulang-ulang itu adalah skipping nah ini contohnya adalah misalnya membongkar jalan tol dalam satu hari berapa kilometer itu dilakukan dengan teknik skipping menggunakan kendaraan berat seperti patok gitu ya paginya sudah nggak ada jalan tol itu menggunakan teknik skipping kemudian blessing in disguise tempat yang lereng yang miring itu adalah sesuatu yang berbahaya tapi ini justru malah dimanfaatkan jadi memanfaatkan sesuatu yang buruk menjadi satu kebaikan ini blessing in disguise kemudian feedback feedback adalah prinsip menggunakan umpan balik untuk merubah sesuatu contohnya adalah ini misalnya di India mungkin di Semarang kalau kita di lampu merah itu selalu ting-ting-ting terus gitu ya tapi kalau dengan prinsip feedback diterapkan misalnya lampu merah yang ada sensor suara begitu mencapai scan visible itu nomor nomor yang menunjukkan berapa detik lagi mau hijau itu malah tambah jadi kalau ting-ting-ting dia angkanya tambah tapi kalau diam angkanya turun nah ini yang kemudian tadinya selalu rame menjadi sepi karena home more wait more jadi ini contoh feedback yang bisa diterapkan sebagai sebuah intensi kalau intermediary itu seperti kalau mau masuk ruangan lewat teras dulu kalau mau menuju keraton harus jalan jomkok dulu kalau mau bertamu harus melewati ruang besar semacam ini agar ada transisi mungkin rasanya belum sempat mandi bisa sempat mandi dulu gitu karena kita jalan jomkok di sana inti adalah intermediary kemudian self-service anda mungkin sudah tahu bagaimana self-service itu dilaksanakan kemudian copying sesuatu itu sudah tertentu kemudian chipset living object ini contohnya sebenarnya tidak bagus ini contoh lain bisa menggunakan peering yang sekalipun terima kasih telan atau diam sudah bisa sudah bisa Pak Arief mongkok sempat freeze tadi sedikit lanjut tapi saya malah freeze oke oke saya mana saya pakai cara lain aja stop share ibu kayaknya ini agak berat saya coba perlu dibantu Pak Arief nggak bisa sebentar saya nggak coba jadi cara tradisional cara tradisional hahaha kelihatan nggak Pak kelihatan-kelihatan Pak Arief oke tanpa wajah saya oh tadi pakai yang advance itu ya Pak lebih berat memang itu katanya ini mechanical substitusi mechanical substitusi adalah tidak semua itu harus digulakan menerapkan solusi fisik tapi bisa solusi non-mekanik jadi misalnya menggunakan magnet ini contohnya kereta yang tidak menggunakan roda fisik tapi menggunakan magnet bisa menggunakan chemistry kimia bisa menggunakan suara bisa menggunakan optical nah di air sektor sebenarnya banyak juga solusi-solusi semacam itu jadi misalnya pintu tidak harus menggunakan mekanik bisa juga menggunakan magnet misalnya ini adalah mechanical substitution kemudian ini pinemanit atau hidrolik kita sebenarnya bisa membuat perabot membuat bangunan yang tidak harus menggunakan isinya itu fisik isinya bisa air isinya bisa angin ini contoh gate yang kita menggunakan tidak menggunakan isian fisik benda fisik benda padat tapi menggunakan gas atau menggunakan udara maka kita bisa menghasilkan konstruksi kemudian ini prinsip yang lain adalah flexible cell jadi cellnya itu bisa maju bisa mundur bisa berbelok dan seterusnya tapi ada cellnya itu bisa membatasi tapi simpatnya fleksibel kemudian porus material ini yakin sudah sangat dikenali kemudian perubahan warna Anda juga mengenal contohnya adalah misalnya selain ini kamar mandi kalau lagi ada pengguninya warnanya merah kalau kosong warnanya hijau itu adalah color change kemudian homogeneity untuk menutup permukaan sehingga terlihat kemudian discharging and recovering itu adalah kita menghilangkan sesaat kemudian mengambil lagi ini mungkin CO2 dan O2 itu bisa dipertukarkan dengan menggunakan prinsip discharging and recovering kemudian parameter change merubah parameter dinding yang tadinya keras menjadi lembut misalnya kemudian phase transition ketika ada transisi dari siang ke malam itu bisa diganakan untuk aktivitas tertentu dari pagi ke sore itu bisa digunakan untuk aktivitas tertentu atau misalnya dari ketika ada satu acara dari pembukaan ke penutupan itu adalah transisi transisi yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan tertentu yang bisa kita akomodir dalam desain kemudian thermal expansion itu adalah sesuatu yang berubah karena perubahan panas contohnya keping di metal ini contoh misalnya nanti mungkin kita bisa membuat atap masjid tidak perlu pakai AC kalau kena panas itu keping di metalnya kena panas dia akan melengkung kemudian atapnya akan terbuka dan udaranya akan keluar jadi tidak perlu pakai AC kita bisa menggunakan prinsip thermal expansion kalau strong oxidant itu terkait dengan provokator bukan provokator penyemangat ini ilustrasi saja bagaimana para gimnaster teman-teman yang suka nge-gym itu kalau nggak ada yang nonton nggak semangat tapi kalau yang nonton semangat itu adalah strong oxidant dan itu sebaliknya kalau kita bandingkan dengan inert atmosphere inert atmosphere itu menghasilkan sesuatu yang kalau tadi kan membuat semangat kalau ini melemahkan semangat contohnya pada saat demo 212 karena yang datang semua orang Islam kemudian polisi memutuskan kita harus pakai sorban kita harus pakai peji karena ini inert atmosphere yang ibaratnya bentrok itu nggak akan terjadi karena kita adalah satu kelompok yang adalah strategi inert atmosphere yang diterapkan misalnya pada saat demo 39 masih kurang saat komposit ini adalah gabungan antara keras dan lunak antara bolong dan rapat dan seterusnya jadi sebenarnya hanya ada 40 incentive principle yang diremas yang diperas dari 200 ribu atau sekarang 3 juta dokumen patent cuma mungkin Anda bertanya-tanya gimana caranya milih satu atau milih beberapa yang relevan dengan problem yang kita hadapi nah sebenarnya di dalam matrix itu sudah ada metode yang namanya adalah matrix contradiction matrix tapi bagaimana caranya ini saya coba kasih gambaran aja Bapak dalam menghadapi covid kita itu berhadapan dengan sifat-sifat kontradiktif dan itu sifatnya inventif misalnya gini saat pandemi kita bisa pilih covid tapi kita pilih seri lockdown cuma nanti ada persoalan juga jika lockdown itu jadi keputusan memang covid mungkin tidak akan menginfeksi lagi tetapi ekonomi ekonomi aktif akan mati ini contoh kita bisa melihat adanya satu if biasanya menyebutnya if jika ada lockdown maka yang hijau itu yang positif tidak akan terinfeksi orang tidak akan terinfeksi tetapi ekonomi mati kita melihat disini ada contradiction dan kalau contradiction kita petakan dengan sebuah istilahnya sistem parameter untuk menjelaskan fitur-fitur apa yang kemudian berubah terpengaruh itu ada kalau tadi ada 40 ya 40 inventive principle disini 39 sistem parameter contohnya ini jika covid tidak menginfeksi orang maka disini kita bicara ada hal yang positif adalah 30 karena yang ini kan lebih dekat objek affected harmful factor karena kita bicara covidnya tidak menginfeksi artinya terminologi yang paling dekat kalau yang lain kan enggak weight of moving object kan bukan weight of stationary object bukan kalau diurutkan dari atas ke bawah ketemunya nomor 30 itu yang paling dekat jadi penyederhanaan dari situasi covid tidak menginfeksi adalah terminologinya object affected harmful factor disisi lain yang terdapat negatif adalah ekonomi ekonomi aktivitas akan mati dan ini kalau kita cari definisi yang paling dekat atau parameter yang paling dekat tentunya bukan weight of moving object bukan power bukan loss of energy tapi adalah produktivitas produktivitasnya turun nah disini kalau kita simplifikasi kalimat jika lockdown maka covid tidak akan menyebabkan tetapi ekonomi akan mati itu kalau dijadikan simplified general problem dia akan disebut sebagai if lockdown then 30 but 39 nah ini kita akan temukan angka 30 dan 39 nah setelah itu kita bisa lihat lagi di dalam kita bisa lihat lagi di dalam aplikasi yang ada di website jadi kita pilih nomor 30 dan nomor 39 jadi yang atas adalah sesuatu yang positif yang bawah adalah dampaknya yang positif kan tadi objek covid tidak menginfeksi tetapi produktivinya mati sehingga disini ada kontradiksi dimana Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita bisa buka di dalam software aplikasinya ini. Sebenarnya di balik ini, cuma saya tidak tunjukkan, ada sebuah matrik namanya interactive matrik atau contradiction matrik atau artificial matrik. Cuma mungkin nanti bisa di-search saja. Nanti tinggal di-search saja contradiction matrik, nanti akan ketemu satu matrik yang menampilkan, atau nanti sudah saya tunjukkan kalau pas bagian diskusi. Tapi kita bisa menggunakan software ini untuk mencari solusinya. Nah, pertanyaannya bagaimana ini bisa diterapkan di dalam IDS kita? Nah, ini saya akan memberikan beberapa contoh. example of ongoing process IDS. Ini next slide-nya yang tidak saya share ya, karena ini punya member dari kelompok ini yang mungkin masih proses, masih sayang-sayang kalau mau di-share ke teman-teman yang lain. Dan mungkin juga ada beberapa yang masih perlu saya validasi. Tapi inilah hasil-hasil yang cukup cepat bisa di-tetroleh. Jadi ada empat kelompok ya. Jadi yang saya perintahkan lah mengikindirikan konflik saat satu gagasan diterapkan dalam bangunan dunia. Jadi karena kita bicaranya sesuai dengan flow rate ya, harus ada konsep atau ada gagasan. Kemudian ada konfliknya. Kemudian yang ketiga, pattern yang bisa diterapkan seperti apa. Ini kalau... Putus lagi enggak Pak Arief enggak, Mas Rosit? Sepertinya iya, Pak. Tapi korna gitu, Pak Masan. Suaranya aja yang enggak terdengar. Enggak terdengar. Halo, Pak Arief. Halo, Pak Arief. Halo, papa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf ini Bapak-Ibu sekalian dan peserta ada... Disconnective. Sudah-sudah, sekarang sudah jelas Pak Riff. Apakah terlihat? Ini kita bicara hasil proses adik-adik ini, adik-adik teman-teman ya, yang mencoba untuk mengenerate desain idea. Tadi step-stepnya menggunakan pendekatan Tris. Jadi sebenarnya yang saya minta adalah kepada teman-teman ini, pertama harus punya gagasan. Kemudian mencari tahu hal positif dari gagasan itu. Kemudian juga mengkritisi gagasan itu. Jadi misalnya ada beberapa gagasan. Contohnya adalah one home, one pavilion. Jadi semua rumah harus ada pavilion. Kenapa? Karena rumah yang akan kita buat ini sebagai co-hosting itu juga punya empati terhadap misalnya korban merapi. Jadi kalau merapi itu terjadi bencana, ada bedus gempel ya, maka akan tersedia cukup banyak rumah. Kalau semua rumah punya pavilion, maka pavilion itu bisa dipakai untuk menampung satu keluarga. Jadi ini dapat memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan seperti korban bencana alam. Dan ini adalah satu yang positif. Satu hal yang penting lagi adalah memang ada positifnya. Tapi ada nggak negatifnya? Nah, semua kita minta untuk mengeksplor. Apa sih negatifnya? Ternyata ada worsening fiturnya. Ternyata pemilik rumah akan terjanggi. Atau susah untuk mengoperasikan. Karena ada orang lain di dalam rumah kita. Terputus lagi sepertinya, Pak. Oke. Ini sudah hampir jam 2. Oke, mungkin ini satu contoh-contoh yang mudah-mudahan menjadi materi terakhir ya sebelum kita diskusi atau sebelum kita bisa kembali ke kelas masing-masing. Saya kira secara umum materinya sudah kita tangkap. Kemudian ada eksplorasi menggunakan 40 prinsip itu dalam beberapa kasus. Kemudian bagaimana penerapannya dalam DST. Contohnya ini yang mudah-mudahan bisa menginspirasi dan dengan situasi kelas masing-masing saya kira kita akan bisa boleh menggunakan ini untuk mempertajam bagaimana permasalahan yang ada memunculkan satu gagasan untuk mencari konsep-konsep integrasinya seperti apa. Nah, cukup banyak beberapa strategi-strategi sebetulnya ya, prinsip atau strategi misalnya tadi ada asimetri atau homogeneity atau color change atau hal-hal yang menggunakan teknologi gitu. Mungkin saja ini bisa menjadi salah satu alternatif ya dalam desain-desain yang akan dikembangkan oleh mahasiswa ya, tapi tentu saja sangat terkait dengan bagaimana problem statement maupun konteks yang ada di kasus masing-masing ya, tentu saja seperti itu. Jika sampai dengan saat ini ada pertanyaan mungkin bisa karena Pak Arief juga tidak bisa kita koneksikan sekarang mungkin teman-teman mahasiswa bapak ibu atau para peserta dari luar perkulian DST bisa menuliskan pertanyaan di chat. Oke, nanti Mas Rosit akan merekamnya ya Mas Rosit nanti akan kita sampaikan ke Pak Arief. Siap Bapak. Jih mudah-mudahan nanti ada sebentar sesi untuk menjawab pertanyaan itu, kalau tidak ya mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk bisa menjawab itu. Ini saya boleh bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tris ya, tadi yang disampaikan Pak Arief. Saya kemarin sempat nyoba gitu, agak-agak curcol gitu. Dan pengalaman saya menggunakan metode ini, ya walaupun saya tidak mengikuti trainingnya, tapi yang sebelumnya mungkin saya pernah mengikuti yang disampaikan Pak Arief gitu, terkait hal yang sama kurang lebihnya. Tapi untuk kasus yang agak berbeda gitu, memang sangat membantu sekali Pak gitu. Pernah sekali gitu nyoba gitu, dan kurang lebihnya memang hasilnya lumayan tajam gitu. Sehingga menurut saya, ya ini testimoni pribadi, ini mahasiswa nanti bisa, teman-teman mahasiswa nanti bisa menggunakan ini dengan baik. Dan ada websitenya tuh, itu yang tadi nanti bisa teman-teman gunakan untuk cara ini untuk bisa dimanfaatkan nanti. Ya ini Pak Ariefnya sudah balik ini. Oke, makasih Pak Agali. Berikan sedikit testimoni. Ini adalah hasil, ini hasil langsung dari anak-anak. Saya belum sempat memberikan, melakukan validasi, segala macam. Tapi, ya wilas dari langkah-langkahnya, MADT ini cukup bisa. Nah, saya ikuti, bahwa mungkin ada satu-dua yang dikisah kanan, jadi ini adalah process refining. Jadi, selalu ada recommended solution, misalnya inventive principle nomor 16, 14, tapi kemudian bisa diturunkan jadi sebuah desain. Ya, karena yang ada di generic solution, itu adalah sifatnya generic, dan itu terminologinya adalah dari teknik mesin. Maka kemudian harus mencari specific solution sesuai konteks. Nah, ini contohnya aja. Contohnya kemudian saya minta anak-anak, coba kalau terkait dengan ini, cari dong presidennya. Segmentasi kalau di sini seperti apa, kemudian party action seperti apa. Ini kira-kira cukup masak akal dan bisa menyelesaikan persoalan. Nah, ini kemudian adik-adik ini bisa menemukan specific solution dari persoalan yang muncul karena solusi. Jadi, misalnya eksikalkan solusi. Yang pertama adalah one home, one party. Ini adalah konsep. Probabilnya juga adalah konsep. Tapi konsep ini tidak dikerjakan, ada buruknya. Seperti juga yang berikutnya adalah homestay. Jadi, kalau tadi adalah pavilion digunakan sebagai penampung dari korban bencana, yang disini adalah homestay. Jadi, ruangan pavilion itu juga bisa digunakan sebagai homestay. Yang disewakan ke RBIB dan seterusnya. Jadi, manfaatnya misalnya nomor tiga. Bisa jalan produk, semasa meninggal. Cuma mungkin ada implikasi worth of picture-nya. Kemudian dengan menggunakan matrik atau menggunakan aplikasi ketemu. Rekomendasi apa yang dilakukan. Melakukan aja preliminary action. Atau parameter change. Another dimension. Atau yang sudah dicoba, jangan mana yang bisa. Nah, kemudian berikutnya bisa dihasilkan spesifik solusinya menjadi seperti apa misalnya. Nah, ini adalah beberapa contoh. Misalnya yang berikutnya adalah shared kitchen. Shared kitchen gagasan. Konsep. Pasti ada bagusnya. Pasti ada buruknya. Ketika bagus dan buruk ketemu, akan ketemu generic solution-nya. Dan saya minta cari presiden dong yang bisa diterapkan untuk agar politikasi negatif dari shared kitchen itu bisa hilang. Ini beberapa contoh yang bisa dicari untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian, shared warehouse. Jadi, di dalam closing, maka rumahnya itu adalah hanya rumah inti. Gudang dijadikan satu. Itu aja. Apa sih impensinya? Mungkin dapat menghemat ulang, tapi kemudian agak rekod, bisa hilang. Kalau hilang, itu adalah, setelah dicari di dalam metrik, itu adalah yang paling dekat law of substance. Jadi, ada substansi yang hilang. Mungkin alat dan sebagainya masuk. Alat yang bisa dilakukan. Ini yang kemudian bisa disipulangkan menjadi setelah solusi. Ini contoh warehouse sharing-nya seperti apa. Ini vertikal gagasan. Ada manfaatnya, ada negatifnya, kemudian ada spesifik jenis solusi yang direkomendasikan, dan ada juga contoh spesifik solusi ini. Kemudian, ex-priority pavilion. Nah, ini ada juga jenis pavilion bahwa itu hanya untuk orang tua dan difficult. Pasti ada positifnya, ada negatifnya, kemudian jenis solusinya seperti apa. Nah, kemudian spesifik solusinya, kemudian juga bisa dinyari. Kemudian rumah tunggu. Rumah tunggu adalah gagas. Ada positifnya, ada negatifnya. Dan kalau dinyari, maka ketemu apa yang harus dilakukan. Parameter change, paradigmatic action, periodotik. Ini mungkin yang menarik nanti sepuluh, paradigmatic action. Jadi, contohnya ini ada pintu di atas. Pintu di atas. Kalau pintu di atas sebenarnya, apa ini kalau ditanya? Ini adalah paradigmatic action. Karena nanti di atas akan dibuat lantai atas. Sekarang memang belum, tapi pintunya sudah dibuat dulu, daripada pintunya belakangan buatnya. Memang dilihat tanah, tapi ini contoh inovasi dari paradigmatic action. Kemudian perubahan letak existing. Ini gagasan yang kita diskusikan. Kemudian hybrid work office. Ini juga ada. Kemudian ada beberapa specific solution. Mungkin sebentar, saya tampilkan dulu dari masing-masing grup. Belum muncul, Bapak. Belum, Pak. Belum, Pak. Dari tadi saya ngomong belum muncul, Pak. Belum, 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 belum. Kirain Pak Arief itu hanya mereview. Hanya mereview. Saya nampilkan. Karena tadi ada yang agak... Belum, Pak. Tampilan website saya, Bapak. Oh, benar-benar. Saya pikir tadi sudah terlihat. Ini koneksi di rumah saya. Ini koneksi di rumah saya. Sudah tiba, kok. Jadi, kayaknya. Samon, Bapak. Ini kelihatan, ya? Jee, kontradiksi dalam desain dan solusinya. Ya, ini juga proses yang sama. Kemudian, jadi selalu carrot kitchen itu dicari manfaatnya apa, negatifnya apa. Kemudian, muncul solusi dan kita cari apa, kita cari solusi yang mungkin bisa merepresentasikan dengan solusi dari problem yang worsening. Gagasan homestay, kemudian rumah tunggu. Oh, sebentar. Saya mungkin harus tampilkan yang tadi, ya? Bentar, sorry. Karena saya nggak tahu kalau. Yang tadi nggak bisa. Saya balik lagi sedikit. Karena ada yang mungkin cukup menarik. Ini. Jadi, jadi misalnya gagasan rumah tunggu. Mungkin bisa menghemat biaya, segala macam. Tapi mungkin memakan waktu dan segala macam. Bagaimana ini bisa dicari solusinya, terutama untuk agar pembangunannya juga cepat. Ternyata jenis solusinya salah satu yang menarik di gambar adalah preliminary action. Dan ketemu ini, presiden preliminary action adalah seperti ini. Jadi, terlihat nggak gambarnya, Pak? Nggak lihat. Kelihatan, kelihatan, Pak. Ini contoh preliminary action sebenarnya. Ini pintu kan belum dibutuhkan, tapi suatu saja dibutuhkan. Dan kita ingin disitu ada pintu. Sehingga meskipun ini sangat tinggi posisinya, tapi dengan prinsip preliminary action sudah dibuatkan pintu, meskipun dak-nya belum dibuat. Nah, ini contoh bagaimana preliminary action sebenarnya bisa dibuat untuk rumah tumbuh. Jadi, tidak harus rumah tumbuh itu pintunya dibuat nanti. Saya mungkin buka yang berikutnya. Yang ini. Ya, vertical garden juga ada. Kemudian, ruang usaha. One home, one pavilion. Ini kemudian solusinya adalah beberapa solusinya yang menarik ini. nested doll misalnya. Ini contoh paradigmik. Jadi, pada saat itu yang membuat one home pavilion, itu kan sebenarnya ruangannya hanya untuk satu orang penghuni kamar yang untuk berguna sehari-hari. Tapi saat pavilion itu digunakan untuk menampung orang yang terkenal di sana, maka yang datang adalah mungkin satu keluarga. Bukan satu orang. Tapi adalah mungkin enam orang. Atau empat orang. Atau dua orang. Ini dari satu. Nah, ini contoh ketika ada satu manfaat positifnya adalah produktivitas. Kemudian, butuh organisasi. Nah, ini area ostensi ini menjadi problem. Ternyata yang keluar ini adalah preliminary action, parameter change, another dimension, and sterdot. Ini contoh. Sekarang, another dimension diterapkan. Sehingga tidak hanya bawah, tapi atas. Dan ini dibuat dengan rest of doll. Jadi, sesuatu bisa masuk dalam sesuatu yang lain. Jadi, seperti boneka rusia. Dan hasilnya adalah kita bisa melihat ruangan ini berbeda untuk satu orang, ataupun untuk dua orang, atau masalah. Karena menggunakan prinsip-prinsip di mana gagal-gagal orang-orang pilihan itu punya hal positif, tapi punya hal negatif, tapi ada solusinya. Recommended solution itu kemudian dijadikan ide untuk spesifik solusinya. Kemudian, laundry, itu juga ada. Kemudian mungkin yang lain lagi, yang kelompok yang lain. Sekalian aja ya Pak Anip ya. Ya, ya sekalian Pak. Biar ada gambaran, bagaimana teman-teman itu mencoba menerapkan. Ini contohnya tadi, kelompok lain juga sama, idenya yang kita minta untuk di eksekusi, dicoba adalah one home, one home, one home, one home. Solusinya mungkin juga beda-beda. Tapi cara mencari solusi itu, itu sistematikanya sama. Sehingga kemudian spesifik solusinya mungkin juga beda-beda. beda-beda. Tapi yang penting adalah worsening feature-nya bisa terselesaikan. Kalau positifnya kan nggak usah dibicarakan. Positif itu udah positif. Tapi kalau worsening feature-nya, itu adalah yang harus di, benar-benar harus di solusi. Kemudian muncul beberapa gagasan, kemudian ya homestay, ini juga ada beberapa gagasan. saya mungkin nggak jelaskan satu-satu, tapi idenya adalah shared kitchen misalnya muncul ide-ide yang misalnya juga ini mekanik substitution. Ini nestedol. Jadi ada ruangan di dalam ruangan, sehingga ruangannya menjadi lebih lembap. Kemudian shared warehouse, itu juga ada beberapa inventive principle yang diterapkan, dan efeknya juga desainnya baru. Jadi berapa bisa dipakai untuk menjadi konstitusi. Vertical garden, itu juga ada. Rumah tumbuh, ini berapa prinsip rumah tumbuh yang diterapkan. kemudian contoh presidennya seperti apa. Transition of space, itu juga ada. Shattered laundry. Kemudian mungkin ya yang terakhir. Masih ada. Ini 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 juga ada satu tahapan yang saya juga akan selesai. Ini dimaksud seperti apa. Kemudian ini contoh kelompok yang lain bagaimana merespon one home one by video. Kreatifitasnya sendiri mungkin akan begitu. Tapi yang penting solusinya itu ketemu. ini contoh jadi improving feature-nya dijelaskan, worsening feature-nya dijelaskan, kemudian apa yang bisa dilakukan. Ada paper and visioning, forest material, parameter change, color change, kemudian munculnya menjadi spesifik solution yang seperti ini. Ini adalah kombinasi dari inventive principle yang ada dijelaskan di depan. Kemudian homestay, prosesnya juga sama. Improving-nya apa, worsening-nya apa, kemudian solusinya seperti apa, kemudian muncul juga bagaimana solusi itu bisa diterapkan. Shared kitchen juga ada, kemudian shared warehouse, kemudian jadi solusi shared storage-nya seperti apa, kemudian vertical garden, ini juga sudah muncul gagasannya jadi seperti apa, kemudian rumah tumbuh tadi juga sudah ada, kemudian rumah modular, kemudian sistem knockdown, kemudian gagasan microhousing, itu solusinya seperti apa, semua ada di sini. Kemudian ini contoh solusi yang mungkin bisa dipakai, fix-space. Ya, mungkin saya kembali slide terakhir, slide terakhir itu agak penting yang saya share. Jadi, saya terakhir ini, ini langkah-langkahnya. Kalau biasanya itu, kalau yang tidak menggunakan tricks, itu biasanya spesifik problem, kemudian langsung dicoba, dicari solusinya ke sebelah kanan. Jadi spesifik problem, langsung spesifik solution. Jadi spesifik problem dijelaskan dulu, dicari definisinya, misalnya, jadi yang spesifik problem itu biasanya ada tinggal yang harus dinarasikan. Yang pertama, problemnya apa, kemudian approach, solusinya apa, kegasanya apa, kemudian implikasi dari approach itu apa. Implikasi adalah ada yang positif, ada yang negatif. Dan kemudian dinarasikan jadi if-then-but. Jika one home, one bad yang diterapkan, then mungkin produktivitas meningkat, but. Nah, kemudian ini, itu lebih diterapkan lagi menjadi general problem. Bisa dibilang hanya disebut angkanya saja. Jika ini diterapkan, maka improving feature-nya nomor berapa, worsening feature-nya nomor berapa, kemudian dari angka worsening dan improving, maka kemudian bisa dicari solusinya apa dengan menggunakan matrik 39 x 39 untuk ketemu inventive previously nomor berapa. Nah, sampai di sini, ini sebetulnya general solution. Untuk spesifik solusinya, tentunya itu harus dicerapkan dengan fokus kepada menghilangkan yang worsening. Yang improving itu tidak masalah, lakukan saja. Kalau ada rumah, dapat pilihnya, bisa dipakai homestay, bisa dipakai, itu sudah positif. Tapi ketika muncul primasinya terjadi, itu yang menjadi fokus untuk biasanya. Sehingga inventive yang diterapkan, harus diperbankan untuk menyelesaikan problem lanjutkan yang sifatnya worsening mungkin sementara itu banyak terpotong. Mungkin ada beberapa informasi yang tidak ter-deliver dengan bagus. Tapi saya buka sisi untuk diskusi atau klarifikasi karena mungkin ada beberapa yang cukup selesai. Jih, Sampun Pak Arief. Sampun, Jih, terima kasih Pak Arief. Bapak Ibu, pengampu DST, para mahasiswa yang kami cintai, serta para peserta dari luar yang kami hormati, sudah luar biasa sekali Pak Arief memberi inspirasi kita dalam membuat sistematika narasi berfikir bagaimana ketika kita mendapatkan satu konflik bagaimana konflik itu harus di identifikasikan dulu secara umum kemudian kita buat peta-petanya kemudian Pak Arief membantu dengan metode TRIS ini kemudian ada beberapa generic prinsiple yang bisa digunakan dan tentu ini menjadi sangat menarik dan dari generic prinsiple itu kemudian nanti kita akan bisa kembangkan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan tentu saja tadi juga diperlihatkan bagaimana presiden selama ini yang mungkin sudah kita dapatkan atau nanti perlu kita kembangkan lagi sebenarnya bisa digunakan sifatnya kreativitas universal Pak Arief jadi dia sangat membantu ke kreativitas yang ada di dunia desain karena bagaimanapun desain kita tidak hanya desain yang bersifat subyektif seperti seorang seniman suka-gak suka pokoknya itu tidak bisa tapi kita kita juga harus bicara pada hal-hal yang targetnya harus jelas karena kita juga akan dituntut development dalam waktu dan sistem yang bisa dibaca dan bisa difahami oleh semua orang jadi ini cukup penting monggo Bapak Ibu sekalian boleh menanggapi menambahkan mungkin tadi Pak Galih akan memperkuat testimoninya atau teman-teman yang masih bingung saya yakin tanyakan saja Pak seandainya saya sudah punya gagasan seperti ini Pak kira-kira secara singkat peta membuat sistematika trisnya seperti apa kita kasih kesempatan mungkin 10-15 menit masih ada waktu sampai setengah tiga atau lebih sedikit kalau menarik kita akan eksplor lebih dalam contoh-contoh yang lain sebelum kita ke kelas semoga Bapak Ibu dari Pak Supri Pak Handoyo mungkin Pak Galih mungkin memancing dengan contoh mungkin dirasakan oleh Pak Ali ya memang yang satu poin yang saya rasakan adalah ya ini testimoni saja ya Pak Arief sekalian mungkin ya ada jadi di websitenya itu ya memang kita harus pintar-pintar menstrukturkan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Arief itu if-nya gitu supaya nanti di matriksnya itu bisa bisa jelas gitu dan memang kita perlu membawa problemnya di level arsitektur walaupun tadi ya toolsnya itu bukan dari arsitektur dan sangat bisa dan sangat menyenangkan sebenarnya karena ada beberapa alternatif yang kemudian nanti ada di website-nya nanti bisa digali gagasannya lebih dalam lagi ya kalau dari saya sih mungkin itu aja gitu intinya kalau saya sih ini 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 alat yang praktis ya bisa teman-teman bisa teman-teman pakai gitu syukur kalau misalnya nanti ada workshop mungkin mungkin ada sertifikasi alat minta minta aja tapi ini pengalaman saya enak sekali jadi ujungnya itu kita bisa bisa apa ya istilahnya bisa bisa memproposkan sesuatu mengusulkan sesuatu yang make sense gitu loh logic gitu jadi saya maturnuan bapak ibu monggo bapak ibu yang lain pak holif mungkin pak barito atau pak uut mungkin pak supri mungkin jika ada kalau gak ada saya nih pak arif dalam kerangka fikir saya kira memang betul yang disampaikan pak galih tadi praktis cukup powerful common sense gitu dan kebetulan memang generic apa generic prinsipelnya itu memang bagus sekali ya dan sebagian memang langsung ada di pikiran kita misalnya homogenity color change asimetri kecuali blazing and disguise itu bisa diskusikan kemudian ada pace transition kemudian ada intermediary itu kan memang cara-cara bagaimana kita bisa menyelesaikan satu konflik ketika kita membuat semacam hirarki ruang sebenarnya itu intermediary nah kemudian ini seberapa powerful kemudian mengembangkan elemen-elemen integrasi setelah ini pak arif misalnya oh dia kemudian akan tetap harus mengolah envelopnya strukturnya mechanicalnya atau apanya kita kan akhirnya harus kembali ke basic bisnis kita elemen komponen dan sistem bangunan gitu nah kira-kira kemudian apakah juga cukup banyak presiden yang menggunakan ini sehingga kita bisa juga mencari hingga ke solusi-solusi integrasi elemennya gitu setelah kita mendapatkan satu gagasan-gagasan yang cukup tajam gitu pada suatu konsepnya gitu itu pak arif mungkin ya terima kasih banyak pak ini jadi jadi triks ini ini sebuah metode dan ada ada orang-orang yang mempunyai spesialisasi di bidang triksnya yang sudah mengambil training triks satu dua tiga dan sebuah ketika ini diterapkan di satu field application misalnya di dunia kedokteran di dunia arsitektur di dunia komputer di dunia politik itu selalu ada berbiasa antara triks ekspert dengan konten ekspert wah itu karena begini misalnya katakan anggap saja saya bukan arsitek saya bukan arsitek tapi saya spesialis triks maka saya bisa berdiskusi dengan misalnya kalau disini ini alih struktur salah Pak Supri misalnya ketika muncul ada satu kontradiksi antara misalnya elemen struktur yang satu dengan elemen struktur yang lain ini harusnya gede tapi juga harus kecil misalnya nah ketika muncul kontradiksi kemudian kita telusuri muncul inventif misalnya segmentation maka kalau saya bukan arsitek saya gak tahu segmentation di bidang arsitektur di bidang teknologi bangunan saya akan diskusi dengan Pak Supri Pak Supri bisa dong kasih contoh segmentasi dalam konstruksi itu bisa seperti yang dikatakan dan mana yang bisa dipanggil untuk menjadi solusi dari persenangan ini kadang-kadang pengen gede kadang-kadang pengen kecil oh ternyata segmentasinya harus ada dua elemen dipasang bisa dilepas segmentasi oh ternyata itu bisa tapi teknis bagaimana menyambungnya kalau menyambung dua cantilever pasang papan lagi untuk memanjang itu kan kekuatannya itu kan pasti orang struktur sehingga bagaimana cara menyambungkan dua agar kuat misalnya kalau Pak Supri istilahnya kalau ada sambungan kayu sambungannya macam-macam itu bisa di-explore bareng-bareng antara tris spesialis dengan konten spesialis nah disini kenapa saya selalu mendorong teman-teman arsitek itu belajar tris karena tris terlalu sulit dibelajari tapi cukup powerful kita sendiri sebagai konten spesialis jadi kalau kita adalah seorang tris spesialis kita sudah punya konten arsitektur itu ketemu persoalan yang kompleks itu kita bisa dapat jawaban hitung menit dan itu saya tidak berhubungan tapi saya sudah saya sering melakukan sehingga kalau ada persoalan ini kok ternyata solusinya bisa ini bisa ini bisa ini oke itu mungkin satu jawaban bagaimana solusi spesifik yang harus kita cari kalau kita bukan ahlinya dibilang itu maka kita ajak konten spesialis dan saya saya mengajak teman-teman karena mungkin ada penguatan konten dalam satu kelompok diskusi tentang bagaimana solusinya itu Pak Anif terima kasih jadi kepada teman-teman jangan takut untuk memetakan pikiran mungkin sekarang sudah simpang siur antara presiden yang sudah langsung ke konsep dan aksi-aksi desain yang lebih teknis tapi temukan dulu semacam kontradiksi antara improve dan worse kemudian cari prinsip yang bisa menyelesaikan worse itu melalui beberapa poin yang ada di prinsip tadi nah setelah itu kita 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 pikirkan bareng lagi bagaimana secara teknis Pak Arief di langkah-langkah selanjutnya jadi dari saya mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua dan saya juga jujur tertarik aja walaupun sudah di minggu kesekian rasanya belum telat Pak Arief tetap sekarang masih generating ideas momentumnya sekarang lebih ke belakang mungkin gak sempat lagi untuk mencari karena desain kita itu banyak sekali kontradiksi betul dari eksplorasi temen-temen tadi itu banyak sekali itu kontradiksi yang harus selesai memang dengan dunia yang seperti ini kan kontradiksi itu tidak bisa sekedar melihat dari ruang dan waktu secara tradisional ini bisa rumit banget memang tidak bisa kita hanya membuat semacam peta diagramatik hubungan ruang kemudian selesai kan gak cukup seperti itu ya Pak Arief dan inovasi kan muncul karena kita bisa menyelesaikan problem lalu muncul intensif baru oke mau nanya Pak Arief silahkan Pak Fajri silahkan Pak Fajri tadi karena ada ya terputus itu ya untuk bisa masuk di 39 kali 39 itu ceritanya gimana itu yang ditemukan apa kok ini ini 39 parameter itu sudah sudah bagus ya atau gimana ini kok tiba-tiba muncul ada 39 parameter itu konteksnya untuk apa itu saya izin secara lagi saya coba buka satu metrik yang jadi ini ada yang namanya kelihatan ya Pak belum Pak belum nah kalau kita ketik alt-suller metrik di kelihatan kelihatan kalau kita ketik alt-suller metrik maka kita akan ketik metrik ke ukuran 39 kali 39 gimana di dalam ini contohnya contohnya ini ini karena kalau 39 panjang sekali maka apapun intervensi yang kita lakukan untuk mendesain itu akan berimplikasi kepada salah satu dari 39 contohnya misalnya kita mendesain ternyata efeknya adalah beratnya berubah kalau misalnya ini weight of moving object contohnya adalah kita mendesain pintu kita pengen pintunya terasa mantep kemudian kita buat beratnya berubah maka itu artinya intervensi kita membuat weight of moving pintu kan bergerak pintu kan bergerak maka berat dari benda yang bergerak tapi mungkin intervensi kita itu tidak berpengaruh benda yang bergerak tapi adalah benda yang beratnya weight of stasi atau mungkin intervensi kita satu gagah itu adalah efek length of moving object jadi kanjongnya atau tingginya karena itu benda yang bergerak atau yang nomor 4 length of stasi mungkin konsennya lebih besar lebih besar dan selesai apapun yang kita lakukan itu mungkin akan berpengaruh positif dari satu dari 39 tadi tapi juga mungkin akan berpengaruh produk pada salah satu dari 39 yang ada nah inilah ini yang disebutkan kontradisa jadi kalau dikitif istilahnya engineering kontradisa jadi engineering kontradisa lah kita memperken satu dari 39 sampai memperken satu dari 39 yang lain dan dari satu sampai 39 selalu ada asosiasinya dengan fitur dari benda yang kita desain ini kalau dikris itu ada istilahnya engineering contradiction sama physical contradiction kalau tadi kalau tadi kan physical visual and function kalau kalau disini adalah engineering contradiction physical contradiction kita memperbaiki satu dari 39 itu akan berhampir pada satu yang lain dari 39 makanya sebenarnya tapi ada juga contradiction yang lain adalah physical contradiction kita tuh pingin ruangan kita terlihat terbuka tapi juga sekaligus tertutup contohnya adalah membuat desain bank bank itu kan kita pingin terbuka karena pingin mengundang masabah tapi di sini lain kita pingin bank kita itu terlihat tertutup karena di dalamnya ada uang takut dicuri atau dalam sebuah ruang pelayanan dalam ruang pelayanan itu mungkin kita pingin pelayanan cepat tapi sekaligus juga pingin lambat ya di bank juga misalnya kalau orang mengunjung duit itu maunya cepat tapi kalau kembalikan maunya lama nah bagaimana sistem-sistem itu berkontradiksi dalam penggunaan yang kita buat dan terus itu punya solusi baik untuk yang engineer contradiction atau yang physical contradiction yang engineer contradiction biasanya adalah alat tools yang dibutuhkan seperti ini adalah di level nanti di level itu ada tools yang lain untuk menyelesaikan physical contradiction cuma saya nantilah kalau pelan-pelan dulu kalau rasanya enak kalau enak kalau enak itu Pak mungkin jadi 39 fitur itu adalah fitur yang selalu ada dari sebuah desain atau dampak dari intervensi dari suatu desain atau sedikit iya terima kasih Pak Arief Bapak Ibu sekalian mungkin karena waktunya sudah setengah tiga lebih lima menit ini mungkin gini Pak Arief seandainya kan kita agak terlalu teknis ya kalau untuk mempelajari secara lebih detail gitu mungkin ini monggolah semacam closing statement gitu sebagai pengampu mungkin kita akan dituntut untuk belajar lebih dalam dengan membuka website-nya kemudian kita belajar lagi tapi mungkin nasihat kepada teman-teman mahasiswa di luar kelas Pak Arief artinya semacam ada langkah-langkah sederhana yang sebenarnya dari sisi prinsipnya tidak berbeda dengan Tris tapi sebenarnya dia cukup powerful untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di living unit masing-masing mahasiswa yang konteks nya bisa sangat variatif sekali Pak Arief monggol Pak Arief sekaligus closing statement Pak Arief jadi sebenarnya kita juga di kelas kita prosesnya sangat sederhana pertama punya gagasan apa untuk itu misalnya di one home one pavilion itu kan itu gagasan dan langkah kedua adalah ayo kita lihat sama-sama apa keuntungannya sih kalau kita punya one home one pavilion itu adalah artinya kita bicara improving future tapi kemudian kita ajak juga diskusi apa sih negatifnya kalau kita punya gagasan itu itu yang worsening future karena kalau kita sudah tahu kemudian worsening apa kemudian kita tinggal buka matrik ini matrik ini bisa dipakai atau website tadi kalau website tadi kan sebenarnya untuk untuk pengganti mungkin saya sebentar ya biar kalau yang belum kelihatan gambaran ini ini kalau kita klik disini improving picture itu dari 1 sampai 39 tinggal cari mana yang paling cocok dengan konsep itu tadi dari gagasan beratnya berubah atau panjangnya berubah atau areanya menjadi lebih kita inginkan atau volumenya atau kecepatannya atau kekanannya atau bentuknya atau apa kemudian yang berikutnya kalau kita sudah pilih satu nanti kita bisa pilih yang lain misalnya adalah shape-nya jadi ternyata gagasan kita itu memperbaiki aspek ukuran dari benda tapi memperburuk penampilan dari benda nah bagaimana caranya biar ini tidak buruk ini dirubah jadi misalnya dikasih speri kemudian dynamics sehingga yang yang terlihat itu selalu baik yang buruk itu bisa kita hidup misalnya atau nestedol jadi yang buruk kita masukkan kemudian yang keluar selalu terlihat baik misalnya ini adalah contoh bagaimana secara cepat kita bisa menggunakan jadi langkah pertama kita tahu problemnya langkah kedua solusinya apa langkah ketiga cari hal baiknya langkah keempat cari hal buruknya pertemukan hal buruk dan hal baik ini dalam matrik ini atau menggunakan website ini kemudian lihat solusi yang diusurkan apa carilah ide untuk bisa menerapkan jadi karena kalau kita tidak tahu the other wear on tinggal di klik oh ini ada penjelasannya itu ada ada penjelasannya semua ada penjelasannya dinamik itu apa contohnya itu ada nah tinggal bagaimana ini diterapkan agar shape-nya menjadi bagus karena yang penting adalah kita tidak peduli lagi yang di atas bisa dibilang yang di atas sekarang sudah pasti bagus karena solusi itu memperbaiki yang di atas tapi yang berburuk yang di bawah sehingga fokus kita dalam mendesain memperbaiki yang buruk di bawah ini dengan menggunakan prinsip-prinsipnya itu Pak Anif kira-kira gambarannya jadi dalam hal ini sebenarnya kita tidak hanya menuntut seseorang menjadi kreatif tapi kita memberikan satu tools untuk bisa diikuti digunakan sehingga kreatifitas itu adalah kreatifitas yang menggunakan cara yang sistematis ya gitu Pak Anif logis ya jadi semua orang oh ya betul ini memang cukup efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya oke oke Enjee terima kasih Pak Arief mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi melakukan hal ini ya untuk mereview kembali mungkin beberapa poin yang diharapkan muncul dari The Tricks Matrix 40 itu sebenarnya sudah ada dalam pikiran teman-teman bisa jadi gitu kan bisa jadi Enjee apakah dinamiknya seperti apa gitu sebenarnya sudah ada dalam bayangan teman-teman sudah melakukan semacam eksplorasi tapi perlu disimulasikan dengan tools yang cukup sistematis ini ya Pak ya oke oke Enjee terima kasih Pak Arief enggak masalah Pak Arief enggak masalah Pak Arief enggak mas Rosit ada pertanyaan dari mahasiswa di chat saya enggak bisa ngecek secara cepat ini pertanyaan tidak ada Bapak cuma ada tambahan dari Pak Galeh ya tentang Tris 40 tadi aja alternatif solusi tools mudah diikuti di web Tris ya J Maturnowen Pak Arief Pak Barito Pak Galeh dan Pak Supri yang sudah men-share di grup website dari Tris 50.com 40.com sorry oke jika tidak ada Bapak Ibu sekalian saya tawarkan apakah cukup dan kita menuju ke kelas masing-masing oke cukup Pak maturnowen Bapak Ibu dan para peserta kuliah umum siang hari ini dengan demikian kita akhiri sekali lagi terima kasih banyak atas segala paparan yang inspiratif dari Pak Arief mudah-mudahan ini menjadi calon-calon peserta training Tris Pak Arief siap-siap mudah-mudahan akan berkembang lagi karena ini DST DST itu kan prasada jadi penting sekali untuk memberikan satu pemikiran-pemikiran kreatif yang cukup logis ini alatnya J kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian marilah kita akhiri dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Alhamdulillah J terima kasih terima kasih Pak Arief Pak Anif dan Bapak Ibu sekalian J waktu saya kembalikan ke lab atau ke Pak Roshid ini atau langsung ditutup aja langsung ditutup aja langsung aman Bapak J terima kasih kita tutup kita masing-masing demikian mudah-mudahan lancar di kelas masing-masing Amin Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Matunun Matunun